Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang bertanya ya siapa itu Pak Alfie tadi Pak Alfie ya di channel youtube saya bertanya tolong bahas tentang ansiati ansiati kecemasan membuat grogi, kemudian bengong suka melamun, apapun gitu ya betul sekali sahabat ketika kita sedang menderita penyakit psikis yang dinamakan ansiati atau kecemasan yang berlebihan atau bahkan ke arah lebih atau psikosomatis ya yang udah menyerang ke asam lambung meningkat ya karena pikiran tersebut kecemasan tersebut udah ke arah berdebar-debar, ke arah keliangan keringat dingin, grogi nah itu udah psikosomatis tapi kalau masih ansiati itu berarti belum mengarah kepada organ tubuh begitu baru ketakutan kecemasan yang berlebihan aja tapi belum menyerang kepada organ tubuh nah kemudian apakah memang grogi suka melamun betul karena apa? karena pikiran bawah sadarnya itu akan terus memutar kasetnya 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 memorinya akan diputar terus secara otomatis tentang apa? tentang penyakit tentang tanda-tanda kematian yang diputar kaset apa? kaset tentang masa lalunya yang pernah dilihat ditonton diponis didengar dirasakan dialami nah itu kaset yang sudah masuk ke memori menjadi sebuah file akan diulang-ulang lagi apalagi apalagi yang membuat diulang-ulang lagi apa coba? yang membuat diulang-ulang lagi secara otomatis adalah ketika melihat mencari-cari tahu ataupun ada di sebuah komunitas grup yang menceritakan tentang hal-hal yang menakutkan tersebut ya ada di komunitas facebook ataupun WA ataupun tiktok ataupun medsus apapun ya yang bercerita orang-orang itu keluhannya tentang itu-itu terus maka itu akan tersimpan dan akan memutar ulang sahabatku secara otomatis memutar ulang tanpa diminta tanpa dikendalikan dan gak bisa dikendalikan terputar terus sehingga wajar kalau melamun karena apa? karena tidak ada yang dipikirkan kecuali yang menakutkan itu sampai grogi kenapa? karena pikirannya hanya fokus terhadap apa yang sedang berputar itu bagaimana solusinya? masukkan hal-hal negatif positif masukkan tentang islam masukkan tentang surga masukkan tentang keagungan Allah masukkan tentang kemuliaan Rasulullah masukkan tentang orang yang motivator semangat masukkan tentang ilmu dagang masukkan tentang ilmu berumah tangga masukkan tentang hal-hal yang positif terus yang ditonton dibaca didengar dan keluar dari komunitas toksik itu komunitas ansiati itu komunitas toksik komunitas orang-orang yang sedang penyakit cemas itu adalah komunitas toksik dan itu anda sedang meracuni pikiran anda yang sedang memperbaiki penyakit ansiati tersebut maka muncullah grogi karena secara otomatis ketika anda mau tampil misalkan mau jadi imam atau mau bicara di depan umum otomatis akan memutar kembali memutar kaset yang sudah ada disini karena semakin sering menonton melihat membaca yang negatif tadi akan merangsang memori tersebut memutar kaset yang negatif itu memutar kaset toksik itu ya paham insyaallah jadi apa yang dimasukkan kesini itu yang akan berputar terus kasetnya maka sedang saling ini saling lawan ini saling kalah menang saling berhadapan antara kaset negatif dan kaset positif tugas bapak ibu sahabat sahabat sekarang itu renungkan baik-baik apakah mau kaset positif yang mau dimasukkan mulai sekarang dan seterusnya ataukah mau kaset negatif kalau mau kaset negatif yang dimasukkan mau kaset orang-orang yang mengeluh yang dimasukkan maka jangan berharap akan sembuh tapi saran saya agar sembuh setop masukin memori-memori kaset-kaset yang negatif perbanyak perbanyak kaset-kaset yang positif ilmu-ilmu informasi berita yang positif yang membuat bahagia senang dan yang berkaitan dengan Allah maka itu akan membuat yang terputar nanti lama-kelamaan yang positif terus dan anda wajib keluar dari grup apapun yang disitu orang-orang yang mengeluh karena anda sedang menyimpan kaset negatif satu demi satu setiap hari bayangkan anda membaca 10 komentar negatif anda sedang memasukkan 10 kaset negatif ya jadi pilihan ada di diri kita masing-masing saran saya anda harus sehat harus sembuh maka masukin hal-hal yang positif insyaallah kalau bermanfaat video ini silahkan sebarkan insyaallah mudah-mudahan menjadi amal jari assalamualaikum selamat menikmati